Kandang Tentrum Lestari Sekarang saya karantina di kandang tersendiri Tidak saya taruh sini karena menurut pengalaman kemarin Kalau ada satu yang sahih biasanya menularnya semakin cepat Dan sekarang kita akan sterilisasi Nah ini untuk pengendalian wabah penyakit yang ada di ayam Kalau mungkin itu disebabkan karena bakteri atau virus Kita sterilkan pakai sodium hypochlorite Dan itu ada di, biasanya ada di deterjen pemutih teman-teman Bisa itu baiklin atau soklin pemutih seperti ini Saya tunjukkan Nah ini Teman-teman kalau beli ini bisa dilihat, bisa dicek Nah ini tulisannya agak jelas Nah ini teman-teman Nah ini teman-teman Nanti coba dicek Kalau teman-teman beli soklin pemutih Ini mohon maaf, ngeblur Ini ada kandungan namanya HAOCL atau sodium hypochlorite Sebesar 5,25% Ini di baglin juga sama Sebenarnya di alat pel di harpik itu juga ada kandungan sodium hypochlorite Cuman untuk prosentasinya berbeda Jadi yang lumayan paling tinggi selama ini Yang saya ketahui itu yang ada di soklin pemutih atau di baglin teman-teman Ini saya opsi aja yang mudah didapat di sekitar kita Kalau di sekitar kita tidak ada toko kimia Kita hanya perlu membeli pemutih seperti ini Teman-teman ini sebelumnya saya akan menjelaskan alasan mengapa kita memakai pemutih ini Yaitu ini berdasarkan penelitian dari dokter hewan yaitu Bapak Moh Indro Cahyono Teman-teman pasti sebagian ada yang tahu karena beliau sekarang lagi trending Karena beliau gencar mensosialisasikan bagaimana pencegahan virus corona yang terjadi akhir-akhir ini teman-teman Nah itu ini dari penelitian beliau yaitu dokter Moh Indro Cahyono Teman-teman bisa ketik di Facebook itu ada Beliau sering membagi ilmu-ilmu free tentang kesehatan untuk hewan teman-teman Nah dokter Indro meneliti beliau memberikan sodium hiplocorid ini dari 0,5% kemudian 1%, 2%, 3% itu dicari yang efektif Dan beliau pernah menggunakan 0,5% sodium hiplocorid ini disuntikkan ke dalam embryo ayam Dan hasilnya untuk embryo ayamnya tidak mati teman-teman Jadi untuk konsentrasi aman memang 0,5% Tidak berpengaruh ke kesehatan ayam Nah setelah itu beliau mencoba efektivitas disinfectant Yang disemprotkan ke virus AI AI itu apa tidak tahu saya disini sebagai praktisi bukan peneliti Teman-teman bisa cari sendiri di google nanti untuk AI itu jenis virus apa Terus ada lagi sebentar Yaitu untuk penyakit-penyakit yang pernah dilakukan uji disinfectant ini Antara lain ND, AI, dan DVH Teman-teman bisa cek sendiri di google itu virus-virus apa saja Karena saya bukan peneliti disini saya sebagai praktisi Dan ingin menyebarkan ilmu yang saya anggap penting ini ke teman-teman peternak semuanya Untuk pengendalian pada saat ada wabah virus yang menyerang di kandang ayam kita teman-teman Seperti itu Nah dan hasilnya itu sangat efektif sekali Ketika sodium hiplocorit ini disemprotkan untuk membunuh virus-virus tersebut Jadi seperti itu ceritanya teman-teman Jadi untuk dosis amanya memang 0,5% Nah disini untuk soklin pemutih ini tertulis sodium hiplocoritnya 5,25% benantiknya Berarti tinggal kita campur dengan perbandingan ini satu airnya sembilan Jadi ketemu angka 0,5% Nah seperti itu anjuran dari dokter Muhammad Indra Cahyono Teman-teman bisa cek langsung facebooknya Disitu akan ada infonya Biar teman-teman bisa praktik sendiri dan tahu alasannya mengapa memakai pemutih seperti ini Jadi tidak asal semprot, tidak tahu alasannya Disini saya mengajak teman-teman untuk semakin pintar mencari referensi sebanyak-banyaknya Dan dipraktekan agar kita tahu ilmu yang diberikan itu efektif, huak, atau memang sebenarnya Kita memang perlu praktek Seperti itu teman-teman Nah langsung kita campurkan dengan air dengan perbandingan Satu banding sembilan Lalu kita semprotkan ke kandang ayam kita Seperti itu Oke kita campurkan Nah kita pakai botol seperti ini Dan juga pompa seperti ini Ini di toko-toko pertanian dan peternakan Banyak sekali yang jual Nah sekali dituang seperti ini Memang langsung harus dihabiskan Karena sifatnya zat ini menguap teman-teman Jadi tidak bisa kita campur Besoknya kita pakai lagi itu tidak bisa Jadi kita langsung habiskan Seperti itu Nah ini sudah saya tuangkan Untuk sodium hiprokoridnya Kita tinggal tambah air Perbandingan sembilan Oke teman-teman mari kita semprotkan ke kandang ayam Nah untuk informasi saja Tadi untuk baiklin segitu Yang kecil itu Soklin pemutih ding Itu harganya sekitar Rp4.500 Jadi riz sekali teman-teman Nah ini semprotkan ke seluruh sudut kandang Ini aman Tidak membahayakan Hewan ternak kita Nah pada saat pengendalian virus Pada saat terjadi wabah Itu teman-teman bisa semprot Sekitar 1 minggu 2 atau 3 kali Untuk pengendalian wabah Karena banyak teman-teman Itu yang sudah praktek Pada saat pengendalian wabah Kandang ayamnya disemprot seperti ini Dan di karantina Jadi kebetulan saya ini Untuk kandangnya Kandang ayam kampung Jadi biasanya ada yang keluar Ini pada saat ada wabah seperti ini Saya kandangkan Dan sering saya semprot seperti ini Ini bisa mengirit Disinfektan Jadi yang penting perbandingannya 1 banding 9 Nanti ketemu sekitar 0,5% Nah seperti ini Ini sangat ampuh sekali Banyak teman-teman peternak Yang sudah praktek Itu di tempatnya sedang ada wabah Dan dikasih treatment seperti ini Itu alhamdulillah baik-baik saja Untuk kandang ayamnya Nah di saat wabah corona ini Itu juga bisa digunakan Sebagai disenfekan di rumah Teman-teman bisa Untuk bersih-bersih rumah Sebenarnya Tidak cuma baik-baik ini Kita memakai Pelantai Baju kita selalu bersih Itu juga Mencegah terjadinya penularan virus Seperti itu teman-teman Nah teman-teman ingat Kalau sekali kita buat Kita langsung habiskan Karena Ini sifatnya menguap teman-teman Nah ini teman-teman Kenapa saya menyemprotkan Sodium bipolarid ini Karena salah satu ayam kami Ada yang sedang sakit Saya khawatir Itu membawa virus Walaupun kemarin Penyebab sakitnya itu Karena Tarungan teman-teman Ini saya treatment Saya kasih Jamu setiap harinya Saya kasih Obat Dan Yang lain Saya pisahkan Jadi tidak saya Campur Karena saya khawatir Dia membawa virus Oke Itu dia video dari kami Bersama saya dan Mas Anang Semoga bermanfaat Dan teman-teman Sering-seringlah Mencari referensi Jadi tahu Alasannya Mengapa kita Mempraktekan sesuatu Nah itu dia Teman-teman bisa langsung Follow Facebooknya Dr. Indro Cahyono Beliau adalah Spesialis Dokter hewan Peneliti virus Dan juga Pengendali Wabah penyakit Seperti itu Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Kandang Petrum Pestari